Intro Sejak masa pandemi COVID-19 banyak cerita beredar di masyarakat diantaranya ada pasien kabur dari ruang isolasi pasien mengamuk memecahkan kacil sampai ada suster yang meninggal dunia dengan tuduhan terpapar virus corona berikut informasinya Siapa mengira pandemi COVID-19 akan datang menimpa masyarakat di seluruh dunia membuat warga sangat berhati-hati saling mencurigai bahkan ada yang kehilangan empatik manusiaan Walaupun ada sisi baik juga seperti tumbuhnya budaya gotong royong ingin membantu warga yang terdampak ekonomi akibat pembatasan sosial lalu menjaga kebersihan seperti cuci tangan dan memakai masker atau menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin Di kalangan warga yang dicurigai terpapar virus ada banyak cerita sedih bagaimana mereka harus melewati masa-masa penyembuhan bagaimana mereka harus melalui tekanan psikologi karena dikucilkan dalam ruang isolasi bahkan jika meninggal dunia pun penguburan harus sesuai protokol orang yang tertular penyakit menyedihkan karena tak ada prosesi layaknya sebuah keluarga yang mengalami duka kematian kenapa jenazah harus ada metode khusus gini pak di undang-undang saya mupa undang-undang yang berapa mungkin teman-teman hukum bisa melengkapi bahwa pada dasarnya di Indonesia kalau ada penyakit wabah itu ada teknik pemandian dan penguburannya komit itu kategorinya wabah pandemik mau dia menular lewat cairan dan droplet tetap ini harus mengikuti prosedural penguburan jenazah sesuai undang-undang yaitu yang ngubur harus tenang ke medis pakai APD lengkap even itu tukang gali kuburnya dan dikasih kain kafan dikasih plastik digungkus peti mati lalu digungkus lagi plastik dikuburin gitu loh nah terus kenapa jenazahnya ditolak saya sudah bilang COVID tidak menular lewat airboat kalau di udara bebas COVID menular lewat airboat kalau kena tindakan yang aerosol di mulut 3 jam doang itu pun di rumah sakit biasanya jenazah ini harus dikagituit karena itu undang-undang namanya teknik pengulasaran atau apalah teknik penguburan saya undang-undang karena wabah dan yang paling bisa kena itu yang tukang kuburnya kenapa kalian di desa malah nolak jenazahnya di kota ikatan negara ada pasien yang berumur 25 tahun kabur dari ruang isolasi yang disiapkan pemerintah di hotel atlet orang itu berinisial jump berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan karena ulah pemuda pendatang itu membuat tim medis kalam kabut mencarinya semua pintu keluar pelabuhan dan bandara di Samarinda itu membloknya sampai akhirnya yang bersangkutan menyerahkan diri dan masuk ruang karantina kembali ada cerita lain di Samarinda seorang suster sebuah rumah sakit swasta diberitakan oleh sebuah media cyber meninggal dunia diberitakan juga suster ini punya riwayat perjalanan luar kota dan mengeluh sakit seperti gejala COVID-19 saat meninggal dunia pemakaman dilakukan dengan protokol sebagaimana layaknya seorang pasien positif virus corona hanya iringan pandangan mata duka dari rekan-rekannya belakangan diketahui tidak ada hasil tes positif atas nama suster itu sampai 11 April 2020 jumlah meninggal pasien positif di Kaltim tetap satu orang yakni seorang ustadz yang mengikuti acara istima di Goa Sulawesi Selatan pasien itu meninggal dalam perawatan di RSUD Kanujoso Jatiwibo Balikpapan cerita terbaru adalah adanya seorang warga jalan pemuda yang mengamuk memecah kaca RSUD Abdul Wahab Syarani warga berusia 52 tahun itu marah karena akan diisolasi di rumah sakit itu padahal hasil pemeriksaan menggunakan rapid test hasilnya positif sehingga tim medis memasukkan dalam status PDP yang harus menjalani isolasi begitulah berbagai cerita suka duka yang terjadi di sekitar kita dalam situasi seperti saat ini semestinya tak ada masyarakat yang mengucilkan warga yang sekalipun dinyatakan positif dan harus diisolasi warga justru harus tergerak hatinya untuk membantu warga yang terpaksa harus menjalani isolasi dengan menyumbangkan makanan dan keperluan air warga justru harus tergerak hatinya untuk membantu warga yang terpaksa harus menjalani isolasi dengan menyumbangkan makanan dan keperluan lain agar yang bersangkutan pulih kembali ODP ditolak ODP dusir PDP dusir itu memalukan itu memalukan itu bukan pasien positif OTG pun dia positif tapi gak ada gejala mereka akan aman kalau dikarantina mandiri nah kalian sebagai warga itu harusnya membantu ngasih makan tiap hari diorderin gojek nanti ditransfer jangan malah diusir nah itu siapa mesin tayang harus dikarantina di rumah sakit yakni pasien yang tegak positif COVID dan bergejala Tim Kaltim TV melaporkan Demikian kalau tim update kali ini jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Saya Rosmi Rahma bersama ekrabat kerja yang bertugas pamit undur diri selamat menikmati